Kematian Dr. Zemhari Farza yang tewas di dalam mobil di depan minimarket di Jalan Sultan Mansur, kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, menimbulkan spekulasi negatif. Korban meninggal setelah satu hari disuntik vaksin. Inilah video amatir yang direkam warga sesaat setelah seorang pengemudi mobil meninggal dunia pada Jumat malam di Jalan Sultan Mansur, Ilir Barat 1 Palembang. Belakangan dari rumah duka diketahui jika pengemudi tersebut yakni salah seorang dokter di Palembang. Mengejutkan lagi, jika dokter yang bernama Zemhari tersebut ditemukan terbujuk kaku di dalam mobilnya usai menjalani suntik vaksin. Kematian dokter ini sempat menimbulkan spekulasi negatif karena disebut-sebut meninggal dunia setelah sebelumnya menjalani suntik vaksin COVID-19 Sinovac. Kabar meninggalnya almarhum usai suntik vaksin sontak menghebohkan masyarakat, mengingat program vaksinasi khususnya bagi para tenaga medis sedang begitu gencar dilakukan pemerintah pusat. Terkait hal ini, polisi yang melakukan penyidikan pun menjelaskan jika korban meninggal dunia karena serangan jantung, kasih pengendalian dan penjagaan penyakit penular Dinas Kesehatan Palembang, Yudi Setiawan, angkat bicara, membenarkan almarhum sempat menjalani vaksinasi satu hari sebelum meninggal dunia. Sedangkan pihak kepolisian yang sempat melakukan penyidikan menjelaskan bahwa kematian almarhum tidak ada hubungannya sama sekali dengan vaksinasi yang sudah dilakukan. Dari tanda-tanda di tubuhnya, Dr. Zamhari meninggal karena kekurangan oksigen akibat ada penyakit jantung. Hal ini juga sudah dipastikan berdasarkan hasil pemeriksaan forensik. Selamat pagi, kita menghasilkan presidik terkait dengan yang dijadikan pada hari Jumat, tanggal berpakat di dokter sekolah-sekolah, kemudian dari buahnya panggung dari warna kota. Jadi kita alihkan bahwa wadah santai sekarang, terus kita sampaikan bahwa tanggal bulan bulan pagi, panggung bulan 2021, sepertinya semuanya sebuah mobil berhasil terius dalam panggung sudah memiliki keadaan memiliki warna jantungan yang ini kekiri dengan keadaan tangan-tangan memegang ganda setakit. Ini panggungan jantungan. Jadi warna yang tinggal, kemudian meninggal di setelah kiri, dan tangan memegang ganda setakit. Kemudian kalau kita menemukan keadaan yang bisa kita lakukan, kita lakukan satu kabret opat, yang namanya dipakret opat yang berisi 10 kaktur, jadi satu kabret opat, di sepuluh, dimana dari 10 lagi sudah satu yang dikait. Jadi mungkin yang besar, satu yang dikait, dan dimakan oleh yang dikait. Atas kejadian ini kepada masyarakat, terutama tenaga kesehatan, supaya tidak takut untuk menjalani suntik vaksin COVID-19. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, Kameramin Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.